Intro Nah ini satu jenis masakan yang harus menjadi ikon masakan di Indonesia secara domestik maupun internasional karena keunikannya siapa yang tidak tahu rendang hanya biasanya tidak tahu rendang bukan tidak tahu rendang tidak tahu pola masanya yang benar seperti apa dengan adanya bumbu bunik ini serang kita bisa membuat rendang dengan cara yang lebih praktis tetapi ada prosedur-prosedur yang harus kita ikutin agar menghasilkan rendang yang cukup otentik untuk orang asing rendang tidak bisa dikatakan hanya menjelaskan rendang rendang harus dijelaskan dalam bahasa Inggris adalah caramelized beef curry caramelized itu adalah membuat kari, bumbu-bumbu itu lebih gosong tapi tidak pahit tiga pola masak, tiga tahapan masak rendang yang harus kita kenal yaitu pertama kare diteruskan menjadi kalio dan kalau digosongkan menjadi rendang nah sekarang saya akan memperagakan suatu masakan yang khas dari Sumatera Barat atau boleh dikatakan rendang ini harus menjadi ikon salah satu ikon masakan Indonesia secara domestik maupun internasional memang yang paling sulit adalah membuat ramuan bumbunya menumis hingga wangi dan siap dipakai tapi jangan khawatir saat ini munik membuat bumbu rendang yang siap dapat dipakai daripada anda harus menggunakan semua bahan-bahan dari bawang putih, bawang merai bumbu rendang merupakan salah satu masakan dengan bumbu yang paling kompleks yang dipakai ini gampang satu saset bumbu ini dengan 800 cc santan daging 500 atau 600 gram anda dapat membuat rendang yang cukup otentik selama anda mengikuti proses-proses yang akan saya peragakan ini pertama keluarkan dengan gampang sudah jadi bumbunya ini kalau anda cicipi ibaratnya bumbu ini sudah jadi saya masukkan santan mudah kita panaskan sambil bumbu ini dilarutkan dalam santan yang anda perhatikan bahwa proses dan gradasi masakan kas ini akan terus berubah hingga warna yang coklat kehitam hitaman bila anda terus melakukan proses ini dengan penuh perhatian memang proses masa rendang cukup lama tapi anda bisa membuat sekaligus berapa banyak dan masakan ini dapat dibekukan disimpan untuk jangka waktu yang cukup panjang ini daging daging anda bisa menggunakan paha atas atau daging kelapa disini saya juga bisa menggunakan senkel masakan ini banyak kandungan otot-otot bening sehingga kalau nantinya dimakan digigit tidak teksturnya tidak kering satu perlu anda ketahui ini sebagai pilihan saya selalu juga kalau kita bisa mendapatkan saya tambah sedikit asam kandis dan saya tambah juga daun kunyit kalau kebetulan anda bisa memperoleh daun kunyit saya juga tambahkan beberapa daun yang segar yaitu daun jeruk dan serai tapi bukan berarti tanpa bahan-bahan ini anda tidak bisa membuat rendang bila anda terbentur dalam satu situasi yang sulit mendapatkan bahan-bahan segar ini anda dapat langsung menggunakan pola bumbu 1 saset 800 cc santan dan daging 500-600 gram ini kita panaskan masak dengan api kecil jangan sampai mendidih karena memerlukan waktu agar daging ini menunak nah ini adalah proses awal adalah proses pengembukan daging di mana cairan masih banyak bumbunya belum mengental tapi yang satu hal yang paling penting dalam proses ini jangan menggunakan api terlalu besar cukup dengan buih-buih kecil ini kita akan terus melakukan proses masak ini hingga pada nantinya kita masuk tahap kedua atau yang biasa disebut kalio di mana daging mulai lebih empuk kuah dan bumbu lebih mengental nah ini terus pada saat masak bumbu lebih asat dan terus proses masak ini berlangsung minyak mulai memisah dan ini akan terus melakukan proses penyelesaian rendang bagian ini adalah bagian terpenting dalam cara memasak rendang sering setengah jalan sudah berhenti karena merasa ribet harum wangi kompleks rasanya bila anda melakukan proses-proses seperti ini ini terus dibalik nah bagian ini juga yang paling penting adalah harus dilakukan dengan tangan tidak bisa ditinggal terus diaduk dan yang penting bahwa nanti bumbunya harus melapisi daging minyak-minyak ini seolah-olah akan terus menumis bumbu-bumbunya hingga menjadi rendang tanda taraf ini daun-daun ini bisa anda buang dan selalu ingat apapun alas harus memperhatikan bahwa anda menggunakan panci apapun untuk memasak ini harus selalu di krok pada dasarnya itu bagian-bagian yang memberi kontribusi rasa dan aroma suatu keunikan kalau memasak rendang itu adalah kita mengikuti proses warna dari awal hingga akhir mengikuti aroma yang timbul dari awal sampai akhir dan juga mengikuti bila anda melakukan icip-icip icip-iciplah saat awal anda memasak hingga akhir itu akan menurutkan suatu sensasi cita rasa perubahan yang drastis dari tahap satu tahap kedua dan tahap akhir kunci sukses membuat rendang adalah bumbu komposisi yang tepat kesabaran ini pada tahap akhir saya akan bertikkan kalau anda lihat minyak-minyaknya sudah menyerap kembali ke dalam daging dan bumbu dan bumbu sudah mulai melapisi daging warna cukup baik saya tinggal pindahkan di tempat ini untuk bisa disajikan rendang-rendang jenis ini pasti akan tahan lebih lama karena lebih kering yang saya senang selalu sering membuat ini dengan sengkel karena teksturnya lebih lembut karena ada otot-otot beningnya sehingga kalau kita makan tidak dagingnya tidak kering